Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Apa kabar sahabat Youtube Johan Candra Dinata dimanapun saja Anda berada. Video kali ini saya ingin menyampaikan tentang adanya banyak sekali ancaman teror dari pelaku PCS kepada saya. Pelaku PCS video call check sering mengirimkan ancaman yang serius kepada saya selaku pemilik akun Johan Candra Dinata dengan menegaskan bahwa mereka telah menyimpan atau memiliki data-data tentang saya. Dalam ancaman tersebut pelaku mengklaim akan membunuh dan menghabisi saya jika saya tidak berhenti memberikan edukasi kepada masyarakat atas kejahatan penipuan PCS yang mereka lakukan. karena mereka menganggap bahwa saya telah mengganggu dan merugikan mereka. Ancaman ini jelas bertujuan untuk menakut-nakuti saya sehingga saya menjadi takut dan berhenti membuat konten seperti ini lagi. Pelaku PCS tentunya mengalami kerugian uang yang sangat besar atas adanya konten saya ini. Dimana tadinya korban akan kirimkan uang ke pelaku akhirnya tidak jadi karena sudah tahu modus dan langkah yang akan pelaku PCS lakukan. sehingga korban menjadi berani untuk melawan pelaku atau pergi meninggalkan pelaku tanpa memberikan uang kepada pelaku. Maka hilanglah uang hasil memeras yang pelaku harapkan dari korban. Di konten channel youtube saya ini para korban bisa tahu apa yang harus mereka lakukan saat terjebak menjadi korban dan yang belum pernah menjadi korban akan tahu dengan adanya penipuan modus PCS ini sehingga mereka tidak akan terkena jebakan kejahatan ini. Maka konten saya ini sangatlah merugikan pelaku video callsec atau pelaku PCS. Sehingga hal yang wajar saja jika pelaku PCS seringkali mengancam dan menteror saya dengan ancaman akan membunuh dan menghancurkan saya. Tetapi yakin saja bahwa saya tidak akan pernah takut atas ancaman pelaku yang ditujukan kepada saya. Saya tidak akan pernah berhenti untuk terus membuat video tentang kejahatan PCS di channel saya ini. Karena dari semua korban banyak yang sudah terbantu bahkan terselesaikan masalah penipuan PCS-nya. dan saya yakin masih banyak di luar sana para korban yang belum mengetahui channel saya ini sehingga mereka sampai saat ini mungkin masih terus diperas oleh pelaku bahkan sampai ada yang mengalami depresi sampai pada zona ingin mengakhiri hidupnya. Sungguh miris jika tidak ada yang membantunya. Saya yakin bahwa pelaku tidak akan pernah mau berhenti melakukan kejahatan PCS ini. Karena kejahatan ini bisa dengan mudah menghasilkan uang bahkan sampai ratusan juta rupiah dalam setiap bulannya. Mungkin ada juga yang bisa mencapai dalam satu hari saja bisa mencapai ratusan juta rupiah. sangat mudah dan sangat menjanjikan sekali. Maka lewat channel inilah saya mengajak kepada kita semua untuk menyampaikan tentang kejahatan PCS ini kepada siapa saja orang-orang terdekat kita agar mereka tidak mengalami nasib yang sama dengan korban-korban yang lain. Mungkin ada ratusan bahkan ribuan orang di dunia ini yang menjadi korban dalam setiap harinya dan tentunya pelaku PCS pun semakin bertambah banyak jumlahnya. Maka tidak mungkin akan terbantu jika saya hanya sendiri dalam mengedukasi kepada masyarakat. Tentunya dibutuhkan juga bantuan dari kita semua untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. semoga pelaku akan bertobat dan berhenti melakukan aksi kejahatan ini. Semoga kita semua tidak terkena jebakan kejahatan ini dan semoga para korban PCS bisa segera terlepas dari jeratan kejahatan PCS ini. demikian semoga bermanfaat dan terima kasih. Mohon untuk terus dukung channel saya jangan lupa subscribe like dan share untuk konsultasi silakan ke whatsapp saya yang ada di deskripsi. selamat menikmati